Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebaik-baik tempat bersandar Berikanlah aku rezeki Kata Dr. Muhammad Berjalan waktu Saya sudah punya kesibukan Dia juga punya kesibukan Sebulan kemudian Saya ditelepon sama dia Dia katakan Semoga Allah balas anda kebaikan Razak Allah Telah memberikan saya keuntungan Satu juta rial Satu bulan Dia bilang saya amalin itu Allah kahir saya rezeki Ini contoh saja Baik Kita akan masuk sekarang ke dalil-dalil Al-Quran Yang lebih banyak lagi Dan lebih dalam lagi Bagaimana Allah Maha mulia Maha suci Maha kuat Maha penyayang Menyampaikan kepada kita Kalau rezeki itu Allah yang siapkan Dan hanya minta kepada Allah Jangan bergantung pada yang lainnya Tidak perlu Bapak Ibu pergi ke gunung Ke gua Minta tolong sama jin Tidak perlu Tidak perlu Semuanya sudah siap Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Kalau hanya Allah Pemberi rezeki Dan rezekinya ini Tidak pernah habis Stoknya Dalam bahasa Arab Razak Kalau kita bicara Subtansial Rezeki itu Kita mengatakan Razak Tapi kalau rezak Itu artinya Pemberi rezeki Non stop Tidak pernah habis Stoknya Itu Allah sebutkan Selalu ada Terus Pisang itu Selalu begitu Dari zaman Nabi Adam Sampai hari kiamat Begitu terus pisang itu Pohon pisangnya sama Daunnya sama Buahnya sama Warnanya sama Aromanya sama Gak ada bedanya Anggur Sama terus Ayam Sama terus Kambing Sapi Sama terus Siapa yang mengatur Bulu di badannya Hewan-hewan itu Siapa yang mengatur Kulitnya Buah-buahan Yang sedang kita makan Isinya Durian yang teman-teman Tau di Kita ini Siapa yang Buah kulitnya Sampai setajam itu Di dalamnya Buahnya Seperti itu Wangihnya Seperti itu Rasanya Dan tidak pernah Habis Stoknya Tidak pernah Berhenti Luar biasa itu Coba Renungi teman-teman Sekali Dalam surah Az-Zaryat Surah Az-Zaryat Ini surah Nomor 51 Dalam Al-Quran Surah Nomor 51 Ayat 56 Sampai 58 Buninya Audzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wama khalaktul jinn Wal-insa Illa liya'budun Aku tidak ciptakan Kata Allah Jin dan manusia Kecuali untuk Menyembah Liya'budun Sama dengan Kita bilang Iyaka na'budun Hanya kepadamu Kami menyembah Sembah itu Begini maknanya Tunduk Patuh Cinta Takut Ini sembah Tunduk Patuh Cinta Takut Ini maknanya Itu sembah Jadi kalau Bapak ibu baca La ilaha inna Allah Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Sembah ini Tadi Tunduk Patuh Cinta Takut Jadi Allah mengatakan Aku tidak ciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk tunduk padaku Untuk patuh padaku Untuk cinta padaku Untuk takut Kepadaku Itu targetnya Tujuan itu Kita diciptakan Selebihnya nikmatin Jadi Kata Allah Aku tidak pernah Minta balasan Dari mereka Apalagi Minta makan Kata Allah Allah tidak butuh Allah keluar Dua anggur Allah tidak butuh Kita kasih sesajian ini Ya Allah Tidak ada Lalu kata Allah Di akhir ayat Di ayat 58 Inna Allah Huwa razzaku Dhulku wa tilmatin Sesungguhnya Allah itu Razak Pemberi rezeki Yang tidak pernah Habis Topnya Dhulku wa tilmatin Sebaik-baik Tempat bersandar Tidak ada ruginya Bersandar sama Tuhan Allah Malah terpenuhi semua Ini kalimat yang luar biasa